waduh kenapa ini kok dia keluar dari cangkangnya kita cari tahu yuk biasanya kelomang keluar dari cangkangnya itu karena dehidrasi dan kadang mungkin cangkangnya yang sudah kesempitan atau udah kurang besar hingga dia cari cangkang baru kemungkinan juga kelomangnya sedang sakit oke untuk mengatasi itu semuanya kita harus lakukan tiga hal yang pertama kita siapkan wadah tersendiri seperti ini ini saya pakai gayung aja kecil taruh dan kita siapkan air ini kalau kelomangnya keluar seperti ini keluar dari cangkang bukan air tawar ya saya siapkannya ini air asin atau air laut bisa juga pakai garam ikan ini air asin atau air lautnya kita tuangkan disini jangan banyak-banyak kenapa pakai air laut atau air asin kalau dia sakit kemungkinan air laut itu bisa untuk sedikit meringankan sakitnya ya atau bisa mengobati bahkan rasa sakitnya kalau dia dehidrasi dia akan air laut ini akan mengurangi apa ya mengurangi menambah kelembapan di tubuhnya kelomang itu sehingga terbebas dari dehidrasinya dan langkah yang terakhir kita siapkan cangkang yang lebih besar dari cangkang yang dia pakai mungkin dia udah ingin ganti cangkang Oke sekarang kita tuangkan dulu air asinnya ke dalam ini sekayungnya jangan banyak-banyak sedikit aja cukup jangan sampai merendam kelomangnya karena kalau dia terendam dia juga nggak bisa nafas kasihan juga setelah itu kita ambil kelomangnya kita angkat kelomangnya kita masukkan ke wadah ini biar dia jalan-jalan menikmati airnya sepertinya ya dia dehidrasi kalau kena air tawar dia akan berusaha untuk naik tapi ini dia enggak teman-teman bisa lihat kalau manya menikmati airnya dulu Nah setelah itu kita masukkan cangkang kosongnya tanggang penggantinya kita masukkan kita taruh aja seperti ini apakah dia mau masuk kalau dia mau masuk ke dalam berarti bener cangkangnya yang kesempitan kita tunggu beberapa saat biar dia menikmati dulu kita tidak tahu berapa lama dia akan menikmati airnya atau memulihkan kondisi tubuhnya kita berapa lama biarin aja di dalam sampai dia bener-bener pulih Oke teman-teman kita tunggu aja apakah dia mau masuk ke cangkang barunya atau tidak guys sepertinya ini kelomangnya nggak mau masuk dan masih ingin berdiam di sini kita mau coba tambahin satu cangkang lagi ya mungkin dia enggak cocok sama cangkang yang itu kita tambahin satu lagi dia mau masuk ke cangkang yang mana kita tunggu aja kita mau lihat kalau ditunggu kayaknya lama dia masih belum pulih ini kondisi badannya sudah kita lihat besok atau nanti kita lihat lagi dia mau masuk ke cangkang yang mana Oke guys kita skip aja videonya kita langsung nanti lihat dia mau masuk cangkang yang mana tapi ini kayaknya dia mulai survei ini Oh tidak mundur lagi guys kita tidak survei dia cuman mau lewat mungkin dia mau pindah ke cangkang yang sini oke kita skip guys videonya karena ini juga saya mau berangkat kerja jadi kita skip dulu videonya ternyata dia pilih yang ini teman-teman dia coba masuk ke cangkang yang mutiara jangkang polis semoga dia nyaman kok nge-freeze juga kalau nggak nyaman dia keluar lagi m겁-m福-m福-m福-m福 ya 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 Terima kasih.